Ketua Komisi EDPRD Provinsi Jawa Timur Haja Warasundari Reni Pramana menggelar Serap Aspirasi Masyarakat Reses ketiga tahun 2021 pada Kamis 4 November 2021. Dengan menjadikan dua desa di lereng Gunung Wilis yakni Desa Kanyoran dan Desa Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri menjadi sasaran reses, politisi PD Perjuangan tersebut menerima berbagai keluh kesawarga salah satunya mengenai kondisi jalan dan ketersediaan air bersih. Selain itu, perempuan yang akrab di Sapa Bunda Reni juga membabarkan equal stunting atau masalah kekurangan gizi pada anak soal vaksinasi COVID-19 hingga pentingnya keberadaan Pondok Kesehatan Desa, Pondkes Des. Bunda Reni menyatakan bahwa dirinya membuka diri bagi konstituennya yang membutuhkan bantuan, khususnya dalam persoalan gizi warga. Dirinya menghimbau agar masyarakat bersama pemerintah aktif berperan mensosialisasikan stunting kepada ibu hamil. Dalam kesempatan reses periode terakhir tahun 2021, Bendahara DPD-PD Perjuangan Jawa Timur memberikan bantuan paket sembako berupa beras dan alat olahraga. Ketika belum ke-2 COVID-19, bagaimana pasien hanya tergeletak di parkiran rumah sakit-rumah sakit, bahkan di parkiran pun mereka juga susah untuk masuk. Sehingga ketika ada Pondkes Des, itu nanti tugasnya mereka sosialisasi kesehatan, kesehatan, jadi kuratif, preventif, itu bisa tersampaikan dengan baik. Kalau one village, one north, satu desa, satu pondok kesehatan, sehingga harapannya seluruh masyarakat di Kabupaten Kedir ini sehat. Utamanya kalau sehat, bisa berpikir cernih, bisa penuh semangat untuk berpikir yang lain. Yolanda dan tim melaporkan dari Kabupaten Kediri.